Sejumlah organisasi Cipayung di Kota Ambon menggelar aksi unjuk rasa pasca bantrokan antar warga di Pulau Haruku, Maluku Tengah. Pendemo meminta aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas pelaku pembakaran dan juga korban jiwa dalam kurun waktu 3x24 jam. Sejumlah kader GMKI dan kader GMNI menggelar aksi unjuk rasa yang dipusatkan di Gong Perdamaian Dunia Senin pagi. Mereka mendesak aparat kepolisian segera mengusut tuntas pelaku pembakaran sejumlah rumah penduduk hingga menewaskan warga desa Kariul. Dalam orasi mereka menilai aparat kepolisian lambat untuk mengemankan bantrokan antar warga di dua desa bertetangga tersebut. Hingga sejumlah rumah penduduk hangus terbakar. Mereka juga mendesak kapolda Maluku irjen lotaria latif untuk menegakkan hukum secara tuntas dan segera menyelesaikan masalah tapal batas yang menjadi pemicu bantrokan tersebut. Sehingga di kemudian hari bantrokan antar warga tak kembali terulang. Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Ambon meminta kapolda untuk menindak tegas oknum-oknum dalam bantrokan yang terjadi. Selain kapolda, pendemo juga mendesak Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abuwa dan Gubernur Maluku Murad Ismail untuk segera turun tangan menuntaskan masalah tapal batas antar dua desa di Pulau Haruku. K Universitas Budok Resort Bupati Maluku K terminasi perelangan ini sampai ke peragamaian. Kemudian kemerlenggejar persoan permintaan, nanti akan karena meminta pemboki pada tahun-tahun yang akan datang. Masih hingga dulu. di sebut tetap persolongan sampai kepada pihak yang mana nama-nama ini agar segera berhubung kami datang di siang hari ini bukan dari sisi di dalam masyarakat Maluku itu dan kelihatan soal keadilan sosial maka terdasarkan keadilan sosial kami hari ini untuk mendapatkan keadilan sosial itu kami sedipin bagaimana DPCG kami berhubungan di siang hari ini untuk memberikan penyelesaian terhadap persolongan terjadi untuk menghindari hidup kami sangat berharap baik di MENI maupun di MENI kami sangat berharap bahwa jangan kita berhubungan di siang hari ini tapi kami perlu tengah statement komprosisi dapat terkesasi dalam untuk menghadir hidup terkembang atau sepulang-sepulang itu tidak punya nyari untuk menghubungkan di siang hari ini bisa menjadi satu buktinya agar kamu tidak punya nyari mari kita saling berhubung di siang hari ini mereka meminta apabila Kapolda, Pangdam dan pemerintah daerah tidak merespons tuntutan selama 3x24 jam mereka akan membawa masa aksi yang lebih besar untuk menduduki gedung pemerintahan Calvin Moluka TV